Intro Ada USBN, ada UN Ini dua hal yang berbeda Oke, kita ngomongin USBN dulu Ada tes kelulusan Tes kelulusan itu artinya Di kelas 6 Mohon dikoreksi kalau ada Kelas 6, di akhir kelas 6 Di akhir kelas 9 Sama di akhir kelas 12 Ada yang namanya Tes ujian kelulusan Ya, kelulusan Artinya itulah yang menentukan Anak itu lulus dari SD, SEP Atau SMP Ya Itu diubah Yang tadinya itu berstandar nasional Artinya kalau berstandar nasional Cuma bisa pilihan ganda Soal-soalnya dapat dari mana? Ya dapat dari UN lagi Jadi kayak ada mini UN Di asal sekolah Nah itu adalah suatu kesalahan Kesalahan metode Karena kenapa alasan ujian sekolah itu Dilakukan oleh sekolah Agar lebih variatif penilaian yang sebenarnya Untuk murid itu Bisa penilaian projek akhir tahun Bisa penilaian esai Dia karya tulis Bisa penilaian Dia melakukan projek Apapun Portfolio dan lain-lain Hal-hal yang bahkan Kalau pilihan gara pun Gak apa-apa Tapi paling tidak lebih mendalam Dan ada jawaban-jawaban sikap Itu gak bisa dilakukan secara nasional Itu hanya bisa dilakukan oleh manusia Yaitu guru Di akhir jejaknya Untuk menentukan pulisan Dan di undang-undang sudah disebut Kelulusan itu adalah Hak atau prerogatifnya sekolah Diselenggarakan oleh sekolah Kalau di standarisasi Akhir sekolah Artinya bukan Kedaulatan sekolah Nah itu kita kembalikan Nah ini yang banyak guru-guru mungkin bilang Kami belum siap Gitu Dan memang benar Itu bukan salah Memang banyak guru yang berasa Belum siap Karena belum jelas Nah saya selalu responnya sama Kalau guru-guru itu belum siap Dia ingin menggunakan format yang sebelumnya Silahkan Itu ini bukan pemaksaan Terhadap Harus bikin versi baru Bukan Gak apa-apa Kalau dia mau bantuan Misalnya Minta dong bantuin dong dari dinas Seperti yang kemarin Seperti apa soalnya Bahkan menggunakan Soal-soal dari UN Kalau memang belum siap Gak ada masalah Sama aja sama tahun sebelumnya Itu gak apa-apa Tapi Apa yang berubah Yang berubah Mulai tahun 2020 Tidak ada lagi Pemaksaan Menggunakan Standarnya dinas Atau standar Pilihan ganda Tidak ada pemaksaan lagi Artinya Apa yang berubah Dengan adanya Kebijakan ini Bagi sekolah-sekolah Yang punya guru-guru Yang sudah ingin Maju Dari yang simpel saja Pilihan ganda Standar soal-soal Yang diperbolehkan Ini kebijakan Yang mendukung Kemerdekaan Bagi yang menginginkan Perubahan Ngerti ya Perbedaannya Jadi kalau guru-guru Tadi yang belum siap Dia mau menggunakan Tahun lalu Misalnya Itu boleh Itu silahkan Bukan ada pemaksaan Yang dihilangkan Adalah pemaksaan Dari pusat Untuk dari dinas Harus menggunakan Soal ini loh Tahun ini Gunakan soal ini Udah gak ada lagi Kalau sekolahnya ingin Maju Kalau ada guru penggerak Yang ingin melakukan Evaluasi Dengan cara yang lebih baik Lebih Mendalami Lebih holistik Diperbolehkan Nanti Bapak-bapak Ibu lihat Apa yang akan terjadi Kami akan mencari Contoh-contoh Ini sekolah-sekolah Mendalami Yang sebenarnya Udah lama Kekanen melakukan Evaluasi penilaian Dengan cara yang lebih holistik Baru terlihat Baru nanti guru-guru lain Harapannya melihat Contoh-contoh seperti itu Lalu mulai memahami Ini justru kebalikannya Pemaksaan Malah kehilangan Pemaksaan Berarti ya Itu USBF Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih